Hey guys, what's up? Balik lagi sama gue, Marco, yang kali ini dateng di Seruput Nendang. Boom! Tapi kali ini beda nih. Kenapa? Gue gak mau ngajak Maro lagi kali ini karena special guest hari ini tuh cewek. Gue datengin supaya ini ngomongin hal-hal yang berbau sensitif dengan cinta. Betul. Kali ini di Seruput Nendang episode 7, Pakai Cinta dengan Marlina. Tepuk tangan semua! Marlina, apa kabar? Eh, tos dulu dong. Garmohrin. Aku bawa sesuatu. Kamu bawa apa, Marlina? Kok tai? Karena semua cowok itu tai. Ngomong-ngomong. Apa tuh? Namaku Amanda. Oh, Amanda. Marlina Amanda atau apa? Amanda Sutejo. Gue timpon. Oke. Ya? Marlina? Ya? Marlina sekarang sibuk apa? Amanda ngentet. Budak sama bego beda loh, Mas. Amanda, kita... Boleh pakai acet? Oh, iya. Dari tadi gimmick mulu. Ya. Ya. Eh. Ya. Oke. Siapa tadi? Amanda. Amanda pasti udah pernah pacaran kan? Udah pernah. Pasti juga udah punya mantan. Nah, apa ada yang masih berhubungan atau lose kontek atau di blok semua? Ini ngomongin berhubungan secara hati ke hati atau seksual? Hati ke hati, Jin. Oh. Enggak. Jatah mantan masih. Oh. Jam. Jantan. Jantan. Apa tuh? Jatah mantan. BRB ngaca. Oke, ngaca dulu. Aduh, lama. Aku terlihat. Badai. Bodoh. Kenapa Mas Marco ngajak saya kesini? Iya, tapi kita mau sharing-sharing bertukar pikiran ya. Jadi kan gini. Serundung ngempang. Serunduk gendang. Selalu bahas pakar cinta tangsel. Betul, pakar cinta tangsel episode ketujuh. Selalu perspektifnya cowok. Betul, makanya Amanda didatengin disini untuk bertukar pikiran. Oke. Bertukar naman rapi juga boleh. Enggak, nanti aja. Kan punya mantan nih. Punya. Masih berhubungan atau semuanya lose contact? Jujur, lose contact. Lose contact. Berarti ada tips gak buat move on? Ya, biasa lah. Apa? Mabok. Kalau anak. Kamu tau gak aku suka ke Swill House? Oh iya? Ketemu Karin. Kayak Anu, tapi kayak Anu Riff. Bahasa Inggris dong. The Matrix. Gitu, emang gimana ya? The one thing that cure heartbreak. Is a fucking tequila. Tapi kalau misalnya yang gak bisa afford tequila lo. Eh, Amanda. Hah? Enggak maksud. Lo itu lonten apa gimana? Enggak, lo. Maksudnya buat lo. Buat gue. Iya. Kenapa? Kalau yang gak bisa afford misalnya anak-anak muda deh. Anak-anak muda? Yang SMP, SMP. Yang gak bisa beli tequila. Ada cong yang di selatan. Uuuuh, promosi tuh? Enggak. Tapi punya, tapi setelah putus, itu punya trust issues gak? Sampe sekarang. Putusnya terakhir, kapan? 2016. Namu pacarannya, sampe sekarang. Oh gitu. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Kenapa trust issues, kenapa... Sorry. Suka di jambak. Oh, oke. Jadi traumatis itu ketika gue merasakan... Ngomong dulu ke situ, dong. Ketika gue merasakan hal yang tidak ekspek dipatahkan, hancurnya di detik itu patah. Dan mungkin gue menjauhkan semua rasa supaya gue gak ngerasa kayak gitu lagi sih. Gitu aja. Oh, balik lagi nih. Iya, tadi inner Marlo saya keluar. Jadi ekspektasi itu juga... Saya gak suka ekspektasi. Saya tidak pernah ekspek dari semua orang. Yang saya sukanya eks, eks. Hah? Apa anjing? Serius anjing? Bener. Bener. Tapi gini. Never expect anything from anyone. At the end of the day, you will be alone. Anong. Tadi udah bagus tuh. Udah bagus. Tapi pas endingnya jadi sampah. Soalnya gue tadi gak berhak buat ngomong kayak gitu. Kenapa gak berhak? I don't know. Oke, oke. Saya boleh tanya enggak gak sih disini? Takir. Gini. Bang. Apa? Kan abang juga putus. Iya. Dari 2001. Jaman-jaman tuh. Gak sama kahitna tuh lagi booming. Gue udah boleh cepet belum? Bebas. Boleh. Jangan deh. Tengok. Tengok. Takir, takir, takir. Terakhir. Oke pertanyaan terakhir. Akhirnya ada tiga cabang subap. Mati. Bagaimana untuk membangun diri sendiri lagi dari saat itu? Gue gak tau. Gue masih mencoba. Ganteng batik udah say, Amanda Chan. Udah boleh lupa. Selamat datang di Pakar Cinta Tangsel episode ke- Tujuh. Part ke-tiga. Gue Amaro Ernesto, gue adalah Pakar Cinta Tangsel. Kalau lo liat mantan yang memberikan kenangan dan kesedihan bersamaan. Dan dia udah move on dan bahagia. What's your reaction? Jadi ya lu udah menghabiskan waktu empat tahun. Dibahas empat tahunnya tuh cuman satu mantan tuh. Lima tahun misalnya. Misalnya. Tujuh tahun misalnya. Terus emang ya alam tidak memberikan lu untuk bersatu. Terus dia sekarang udah bahagia. Udah beda jalan sama lu. Udah punya kehidupannya sendiri. Apa yang reaksi lu pertama kali ketika liat dia? Kalau gak tau ya. Gue sih kebetulan udah gak ada rasa lagi. Ketika melihat mantan-mantan gue. Karena dia pernah membahagiakan saya. Dia pernah dihidup saya. Ketika kita udah gak barengan saya tetap ingin melihat dia bahagia. Dan mendapatkan apapun yang harusnya didapatkan. Tepuk tangan dulu dong. Boleh. Jangan ngobrol dengerin gue. Boleh. Boleh. Boleh bagus tuh. Boleh. Gimana? Tapi kalau aslinya sedih apa gak? Mampus cowo jelek anjing. Gue juga sih kusel doain. Apa bahagia itu butuh seseorang? Oh that's deep. Apa kita bisa bahagiain diri kita sendiri tanpa seseorang pun? Menurut lu? Yes. Berarti cinta itu bisa buat diri sendiri? Yes. If you don't love yourself how can you love others? Tapi gak bisa dipungkirin loh. Lu membutuhkan sosok untuk membahagiakan dan dibahagiakan. Wah sesat. Nah tapi kalau lu punya cinta yang berlebih. Dan lu mau memberi waktu untuk membahagiakan. Berarti lu gak butuh bahagia diri sendiri dong? Pakar cinta langsung 1-2 gak seperti ini kayaknya? Karena ini udah mulai deep. Oh gitu udah mulai masuk ke dalam lautan yang besar itu? Johnny deep. Dep anjing. Gue kira Johnny. Dep trot. Lanjut loh jawab. Iya. Apa? Nawan A. Cicing le. Iya. Tanya kau yang mahani. Udut dulu udut. Sokatul. Ayah. Samsu ayah. Ayah. Tanya ho. Misalnya gue nih. Gue itu tipenya yang selalu punya cinta berlebihan. Selalu. Jadi kalau gue udah bahagia sama diri gue sendiri. Gue butuh seseorang untuk gue bahagiain. Betul. Nah. Kan lu bilang lu harus membahagiakan diri sendiri. Itu perlu juga kan. Tapi kalau tipe kayak gue gimana nih lo? Yang gue punya cinta berlebih. Itu salah lu karena lu Virgo. Kok lu anjing gue? Sorry. Kok lu bobo? Bintar. Gue pakar cinta dong. Oh iya betul. Bebas dong. Bebas. Bebas. Iya iya mafok. Sebagai orang yang sangat-sangat pasif di Virgo. Agak batin lagi lo. Sebagai orang-orang yang sangat pasif di Virgo. Nah gue suka. Anda itu harus mencari salah. Dimana. Anda harus mengimbangkan. Dari self love. And how to love others. Katan. Lo selalu menempatkan. Posisi lo di bawah orang-orang. Itu yang salah bro. Tapi. Gue gak bisa dipungkirin. Karena itu juga. Gak bisa dipungkirin. Bawah supaya tuh. Iya anjing. Bro. Bro lagi serius. Oh iya sorry. Lagi ini pakar jatang. Oh iya sorry. Jijik banget. Lanjut. Oke. Gini. Banyak orang yang mengalami krisis. Krisis jati diri. Ketika dia. Itu lagi PDKT. Ngerti gak? Krisis jati diri itu ketika dimana. Kita tuh dress to impress. Supaya dia. Kayak. Wih. Sabi juga nih. Sesuai dengan idaman gue. Padahal sebenernya dia gak kayak gitu. Itu salah apa bener lo? Salah dong. Kenapa? Karena kalau misalnya. Kayak gue nih. Gue suka cewek. Cewek itu misalnya kayak gaul. Hypebeast. Hypebeast. Jaxel. Lu langsung beli Air Jordan dong. Gue beli Air Jordan. Gue langsung ngomong kayak witch is. Gue suka banget. Like what? Culture as fuck. Iya god damn. Gue kayak sore-sore tuh kopi. Malem-malem. Lambung yang naik. Sama lambung naik. Malem-malem amel kan. Sama udu tuh. Iya. Kayak tam besok. Besoknya gue jadi kayak 60 tahun. Ngapain. Udah udah. Udah liat cahaya. Padahal emang siang. Oke. Salah sih. Buat gue berubah. Merubah diri lo sendiri. Untuk seseorang. Buat impress. Salah. Tapi. Gak munafik loh. Jaman sekarang itu PDKT ya kayak gitu. Munafik sama munafik. Demi. Jadi. Demi langgeng. Ini kayak yang menurut gue. Perspektif lo salah. Supet lagi nih. Jangan sampe dulu loh. Sorry. Perspektif lo salah. Ini. Bro. Makanya. Jalanin dulu aja. Eh. Ada nih. Ada tengah-tengah. Gak semuanya munafik. Karena gue. Mungkin alasan itu gue belum berani. Mengatakan cinta ke seseorang. Atau memberikan segala galanya ke seseorang. Karena gue. Muak. Dengan hal. Bodoh. Yang harus saya lakukan. berulang-ulang kali. Demi mendapatkan hatinya. Oke. Lebih baik gue sendirian. Desperate. Daripada. Pray a lot. Yes. Daripada. Yes. Daripada gue. Harus. Pura-pura bahagia. Menjadi orang yang bukan gue. Nah berarti. Lu selama ini tuh. Be yourself. Yes. That's why I'm depressed as fuck. Tapi sekarang. Punya pajak apa gak? Hard to tell. Punya-punya deh. Kenapa punya deh. Karena gue gak pernah. Ada kata status. Status. Oh berarti status tuh gak penting buat lo? Enggak. Karena menurut gue ketika lo udah sayang dan udah dijalankan. Apalagi udah. Praktek. Maksudnya praktek apa nih? Udah dijalankan itunya hubungannya. Udah bersama. Iya gue gak pernah tuh ada kata. Mau jadi pacar aku enggak. Gitu-gitu gue gak pernah ada. Nah tapi. Kalau anniversary. Gak punya tanggal. Kita gak punya tanggal. Jadi cap-cip-cip boleh dong? Boleh. Kayak. Feeling good. Like a shoot. Oh gitu ya. Iya jadi waktu itu gue kayak. Gak pernah ada tanggal. Kita juga gak pernah ngitungin. Pokoknya setiap kali ganti tahun. Ya itu tahun baru lah buat kita. Itu. Menurut gue lebih sehat sih hubungan gue. Oke. Nah gue mau nanya. Tapi cewek itu butuh kepastian. Kebetulan yang sekarang I'm with. No. Berarti kayak. Besok putus-putus tuh. Gak mungkin. Karena kita udah komit. Ah. Iya kan. Gue suka nih. Komitmen tuh gak seharusnya. Oh gue kayak. Kok sebetul komat. Kami ke mulut tempat dukun. Baca manta. Hei hei. Gue kayak gitu loh. Enggak. Oh komitmen ternyata. Komitmen. Karena pengen gue tampar. Memang itu bolak-balik bisa. Tapi gitu. Karena semua komitmen tuh gak harus diucapkan menurut gue. Apalagi semua rasa. Itu gak harus diucapkan. Ini yang orang-orang masih miskom. Gerti sih. Ketika lo sayang sama orang. Orang tuh pengen dengernya. Ada orang ngomong aku sayang kamu. Gue lebih baik gue ditunjukkan kalau udah sayang sama gue. Daripada dia ngomong udah sayang gue. Nah. Gue suka nih. Kita mulai. Apresiasi seseorang ya. Eish. Lanjut. Jadi gini. Kalau gue. Gimana lo bisa tau. Orang itu sayang juga sama lo. Seimbang sama apa yang lo kasih sayangnya buat dia. Kalau gue. Gue udah pasti bakal. Kasih hati gue. Cinta gue. Semua hidup gue buat dia. I give you. Nah. Kayak gitu loh. Tapi kan gue gak tau. Dia melakukan hal yang sama apa gak. Bisa aja kayak. Iya. Kalau misalnya gue prioritasiin dia ke satu. Dia belum tentu kayak. Oh gak bisa gue ada keluarga. Gue ada kerjaan. Gue ada ini. Gue ada itu. Nah. Terus menurut gue gak adil dong. Betul. Gimana rasanya kayak. Yaudah gue ikhlas sayang. Karena gue yakin lo juga sayang sama gue. Konsep cinta itu bukan give and take. Tapi it's give and give. You cannot expect anything in which train man. Huh? One more time? You cannot expect apa? Lo sign phone. Please return. Lo yang gak tau. You cannot expect anyone to return. Oke. The things you gave. Lah. Tapi gak adil dong. Enggak. Ya berarti bukan salah dia kalau itu merasa lo gak adil. Kalau emang lo gak rasa adil. Stop giving the things that menurut lo gak worth it. Nanti dia nuntut. Bisa lo balikin baru kayak gitu. Kalau udah bilang. Kok kamu gak gini lagi? Kamu juga gak pernah. Anjing lo kalian lo. Gue udah tau nih oke. Pakar cinta tangso. Oke oke oke. Awal gak apa-apa. Lo memberikan segala yang bisa lo berikan. Pasti dong. Betul. Kalau emang cinta kan. Betul. Tapi ketika lo udah expect sesuatu balik dari orangnya itu udah salah disitu kak. Mendingan. Makanya lo tuh selalu. Sorry ini gue ngomong dari adik kakak boleh juga gak? Boleh. Lo tuh selalu memberikan yang terbaik. Versi terbaik dari diri lo di awal ketemu. Ya harus dong. Salah. Makanya orang-orang tuh take advantage of you man. Fuck. All the time. All the fucking time. God damn. Setelah anjing. Eh. Siapa lagi nama manjeng apa lo? Si di anjing. Di anjing. Lu si itu anjing. Yang tinggal di Bekasi juga anjing. Eh. Feeling good. Bekasi bukan Kalimalang santai. Eh. Beda tempat. Gitu loh makanya menurut gue. Gue boleh bahas gak sih nama cewek-ceweknya? Gak boleh. Si A. Namanya. Nama depannya. Mantan paling lama lo. Iya. Itu kenapa bisa bertahan lebih lama daripada mantan-mattan lainnya? Karena setara waktu itu. Ketika lo memberikan semuanya dia berani memberikan semuanya. Betul. Gitu loh. Ini kan cuma masalah di agama, komitmen, stuff like that kan. Hmm. Kalau lo tanya tentang cinta saya level. Iya betul. Iya kan? Betul. Udah. Titik disitu. Gue gak mau lanjutin. Iya. Itu kan contoh. Iya. Karama ini. Dia tuh dibilang fragile gak bisa. Karena dia gak fragile. Dia bodoh. Anjing lo. Fakta. Mau saya elabor ya? Enggak, enggak, enggak. Iya, iya, iya. Aku bodoh. Aku bodoh. Tapi gak salah menurut gue. Karama karena if he loves someone, he loves someone genuinely gitu loh. Without any expectation, without any reason, without any... Ya karena gue being honest to myself. Betul. Dan gak salah. Yang salah adalah ketika lo udah expect balik. Kok gue gak diginiin? Padahal gue udah gini-gini. Kok dia gak gitu? Itu salah. Makanya mulai sekarang, ketika lo terbuka sama satu orang, kasih liat sisi 10% demi 10%. Misalkan, oke, coba. Pertama kali ketemu, maksud dijemput? Ketemuan ya disini. Oh. Kita liat respon dia. Ketika respon dia kayak, ih gila gue gak dijemput. Berarti udah bukan di peluh. Oh. Ketika oke. Karena dia melihat bukan guanya tapi ada apanya. Yes, nih. Maksud gue step by step. Oke. Gak usah dijemput. Ketemuan aja di tengah-tengah. Oke. Tapi lo anterin pulang. Oh. Jadi waktu dia ngerasa, kok gue gak dijemput? Tapi gue anterin pulang. Tapi gue kasih tau juga ya. Yaudah kesini dulu aja nanti gue anterin pulang. Jangan. Oh jangan ya. Ketemuan dulu aja. Oh. Karena gini. Kenapa ngomong lebih baik face to face dibanding chat? You can see the natural reaction. Shit meh. Like for real? Gue bener rempah karir cinta gak sih? Beneran sih. Parah. Every words that I say is fucking right for myself. Iya sih. Iya iya. Tapi. Tapi. Bener kan? Masuk akal. Gak ini. Gini ya. Di podcast kali ini pakar cinta ini agak sedikit berbeda. Karena ini gue mau ngomong sama kakak gue. Iya iya. Hal-hal cinta yang tidak. Ini. Kita pernah sering banget bahas kayak gini. Tapi kita gak pernah bahas di podcast aja. Betul. Kan kalau di podcast biasanya kita cerita tentang apa-apa-apa. Ini tuh gue sering banget ngomong sama karama. Lo tuh salah kayak gini-gini. Tapi gak pernah di podcast. Jadi ini. Sering banget gue ngomong ke karama dan gue pengen lo semua dengar. Iya. Tapi soalnya gini. Karena dalam hidup karama. Lo semua. Lalalalalala. Sambet-sambet. Gak tapi gini. Aduh nyangkut. Tapi beneran Marlo. Karena. Menurut gue 180 derajat itu Marlo lebih sukses dalam masalah cinta daripada gue. Itu pertama. Marlo. Fuck boy. Kedua. Gue udah gak setuju dengan statement pertama. Lo boleh diganti gak? Marlo. Enggak. Gue gak fuck boy. Fuck all. Fuck all ladies. Karing boys juga. Iya. Maksudnya Marlo tuh pintar berbicara dengan lawan jenis. Karena lo lebih punya banyak jam terbang. Lebih bisa. Gak apa ya jam terbang. Iya maksudnya jam terbangnya lo. Tau gak kenapa gue jago? Kenapa? Gue satu satu tips nih. Apa? Dari seorang pakar Jatangsel untuk kalian semua yang menonton. Iya. Gue itu. Gak pedulian. Ah. Gak bisa loh. Karena gue lebih banyak empati dan simpatinya. Betul. Gue tuh ketika gue ketemu orang baru. Nol. Maksudnya? Rasa peduli gue nol. Gue udah gak peduli. Lo mau. Nanti pulang. Judge lo apapun. Oh apalagi itu. Soal judging. I don't fucking care about what you think about me man. Kayaknya Marlo anjing banget. Padahal seleb gam. Iya. Lu mantep. Lu paling keren. Lu top yang lain beng-beng. Gak apa-apa. Lu dibilang anjing tai gue. Gak apa-apa. Terserah terserah. Marlo munafik. Iya. Munafik. Marlo PK. Paling PK. Oh bodo amat pokoknya. Bodo amat. Terserah itu kan orang judge lo. Makanya dari awal gue selalu gak pedulian. Tentang orang mau ngomong apa. Dan tentang bagaimana gue ke orang. Kalau lo gak suka ya gue gak bisa pura-pura yang kayak. Iya iya gitu. Gak bisa. Gak bisa munafik? Gak bisa. Bisa bisa. At certain times. Oke. We need those things. Oke. For example. When I talk to my client. Karena ada tuh klien-klien yang reseh kan. Iya betul-betul. Iya bisa kok mbak. Kayak gitu. Wah gue kayak gue makan lo. Gue makan hidung lo. Emang buat dari apa mbaknya? Kue. Depannya tapi ada ca. Cakue. Cakue. Gue mikir dulu. Pimpi cok monjos. Pimpi cok monjos. Oh boleh fokus gak sih? Oke oke. Tapi kayak gitu kak. Rasa gak kepedulian gue tuh saking kuatnya udah mentok. Ampe gue tuh banyak banget perempuan. Yang bilang kalau Marlo tuh A fucking asshole man Tapi bodo amat Gue setuju Bahkan gue pernah Deket sama cewek Gue bilang kayak gini Pertama-tama Apapun yang saya lakukan Dan apapun yang anda lakukan Jangan ada yang baper Because I'm a fucking asshole Gue udah ngasih tau di awal Jangan marah nanti di ending Terus dia kayak Kok gak baper Kok gak baper Terus sekarang Gue anggap temen dong berarti Oke Oke udah gak baper Ini temenan kita temenan Iya Sebulan dua bulan setelahnya Marlo gue baper Terus gimana Tadi gak Gue udah warn dia kan Tapi lu baper juga gak Enggak Karena itu Gue yang ngasih limit ke dia This is a fucking line That you cannot cross That's your side This is my side Yang mana sih Nih Kok gak keliatan Di fuck you Gitu kak Lo tuh gak pernah bisa Narik garis diantara Ya dan tidak Karena menurut gue Di otak gue Di mindset gue Gue harus baik ke semua orang Oh betul Wih Tepuk tangan Ini mindset yang sangat gue appreciate Dari seorang kakak gue Karena dia selalu menekankan Bahwa dia harus berbuat baik Ke semua orang Betul Ada yang salah Tapi dalam perbuatan baik lo Apa You treat everyone the same way Ya Has dong Equal Tidak Ini kan dari ilunya Lo harus berpikir Kalau gue nge-treat dia Seperti itu Apakah dia akan salah pikiran Tentang How I treat Her Ngerti gak Enggak Coba Bahasa Indonesia apa Gimana tadi Bahasa Indonesia nya Bahasa Indonesia apa Gue gak ngerti nih Seperti yang lu pikirkan Maksudnya You just being nice Gini Contoh Eh lu balik sama gue aja Enggak apa Gue anterin pulang Oke Dipikiran lu apa Anterin balik Ya udah Titik Karena kasihan cewek pulang malem Titik Titik Udah Pikiran cewek Ih gue mau dengerin pulang Janya dia suka sama gue Ih nanti kalau gue dibawa kemana-mana Ih janya dia mau maki gue kali Itu hal yang lu gak bisa Lu gak bisa kontrol dong pikiran dia Yang bisa kontrol adalah omongan lu Tapi kan gue bilang cuma Eh gue anterin Bukan kayak Eh gue anterin aja Karena siapa tau kan kita bisa Nah lebih Iya iya Tapi Gue kalau Emang lu pikir gue kalau nganterin cewek pulang Gue ngomongnya apa Apa Balik sama gue aja yuk Gue anterin harus jalan Ya bagus dong Iya pulangnya dia ke gue juga Lo anjing Enggak anjing Gue nanya doang Yakin mau balik ke tempat lo Ke tempat gue Enggak sarah Hang hang Harrrrr Itu kan Dia hoki banget Kalau gue anterin balik Gue anterin balik Titik Nah maksud gue Gue tuh udah Gini deh Enggak gak Itu itu Tadi contoh bercanda ya Iya Contoh yang beneran gini Contoh beneran Gue males nih nganterin dia pulang Gue gak akan nawarin sedikit pun Tapi kalau gue gak males Ya udah anterin Tapi cara ngomong yang diperbaikin Oh kalau Gini anjing gue anterin lu Enggak gini Yaudah yuk gue anterin Nah itu lebih friendly Lebih kayak Ah tai lu nya males gitu Yaudah yuk gue anterin Jangan kayak gitu tuh Lu kataan gagu Sebaik salah Ah Yaudah Gue anterin Gue gak pake tangan ya Ya gue Gue nambah sih Gini loh Kak Rama Ngomong sama junior dia Aku kamu Ngomong sama orang lebih tua Aku kamu Ya sopan kan Sopan Kalau gue Mau lu umurnya 5 tahun di atas Mau lu 10 tahun di bawah Gue tetap ngomongnya gue lu Kecuali dia cantik Itu kan pilihan gue Gue bebas dong Oh pilihan Iya itu pilihan gue kayak Jangan sampe gue kesel cincang lagi nih Gue pake aku kamu Ah gitu kan Terus waktu gue ngomong aku kamu Sedangnya Kok pake aku kamu Aduh kebiasaan di rumah Biasanya ngomong aku kamu Oh berarti kita yang harus Adjust ya Yes brother Kalau gue sama emak-emak Gue bilang lu gue Gapapa Lu persetan Biasanya ibu nih Bu Lu mau kemana aja lu Boleh Udah sini rumah Kalau emang udah gak kuat Dengan keluarga Noya Silahkan Aduh Hidup sendiri gak gitu sedih kok Oke 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 Tapi gitu kak We can't control what other people think about us Nah tapi katanya lu don't give a fuck Makanya kan we can't control Iya makanya berarti gue harusnya Don't give a fuck juga dong Iya harus Tapi kalau gue kasihan gak tegaan Nah itu yang salah Nah gimana cara biar gak tegaan lo Tipsnya Biar tegaan Biar tegaan Contoh Kasih gue ini Apa namanya Kayak misal Kasus Iya tadi case Gue jadi bakar cinta lagi boleh Bakar cinta Ada cewek Ada perempuan Kehujanan Hujan Lu kenal nih Temennya temen lu Oke Terus dia basak kuyuk Lu naik Nembus gak Enggak nembus Soalnya dia Gue gak mau anterin ke lu gitu Belum selesai ngomong Belum selesai Lanjut Dia ini jam 11 malem Wah malem Ya Dia mau ke bus Halte bus nih Udah gak ada bus Tiba-tiba gak ada bus Lu ada mobil Wah Tapi mobil lu mau gog juga Terus gimana kita berdua anjing Terus tadi case nya apa Ya gimana Serius HRV 2020 gue Oh God damn sorry Gak mungkin ya Oke berarti Mobil lu gak mau gog Gak mau gog Lu punya mobil Punya mobil Lu punya kesempatan untuk anterin Apa yang lu lakuin Gimana ya Kalau lagi posisi kayak gitu Gue Nih tempatnya dimana Tempatnya misalnya Di duck down Waduh Gak berani sih gue Di duck down Kita abis Abis reunian Misalnya lu Reunion sama temen-temen SMA Agak tipsy-tipsy asik Ya itu udah pulang bareng Tapi lu pegang botol Aqua Atau Prima Atau Nestle Tapi isinya beda Oh Isinya Congnya Aku hanya kok gelap bos Ada rasanya Sarsa parila Enggak tapi serius Lu kayak Yaudah masalah lu Atau Lu kayak Yaudah Mau gak mau Kasian anak cewek Pulang lah Amat gue Ini temennya temen gue Temennya temen lu Gue tinggal Anjing jahat banget Gue gak kenal Ya tapi kayak Eh lu kenalin temen gue nih Oh yaudah halo Sabrina Halo Sabrina Jangan gitu dong Sabrina Cewek yang gue ajak makan bubur waktu itu Saipul Nah Saipul Yaudah it's okay Terus Abis itu kayak Lu basa-basi kan Iya ngobrol-ngobrol Oh lu kenal sama Brian dari mana Oh iya temen SD gue Ini Lu tersara Boleh panggil gue jahat Tidak punya hati atau segalanya Kalo kayak gitu Case nya Terus dia suatu saat Hujan dan dia mau pulang Dan gue punya mobil Iya Gue gak akan nawarin sedikit Jahat banget lu anjing Karena pertama gue baru kenal dia Kedua yaudah kenal doang Ketiga gue gak merasa Gue punya tanggung jawab Berlebih untuk nganterin dia pulang Tapi gini lu Kalo gue sekarang ya Ini study case gue nih Study case Study case nya sama Sama Jawabannya gue beda Oke Gue bakal nganterin Kenapa Pertama Cewek Kehujanan Malem-malem Salah dia sendiri Kenapa pertama dia pulang jam segitu Kenapa dia gak berkendara Kenapa dia gak bawa temen Nah Mungkin aja kan Ada hal yang gak Diceritain Yang kita pun gak tau Bisa aja dia berantem Sama keluarganya di rumah Oke Bisa aja dia habis berantem Putus sama pacarnya Berat nih Ah kalo putus sama pacar Gue anterin pulang Kenapa lu anjing sih That's what she said Gak tapi maksudnya Banyak hal yang gak Bisa diceritain Ke orang yang baru kenal Oke oke Kenapa gue mau anterin Pertama dia cewek Itu masalah paling basic Menurut gue ya Itu masalah paling basic Kenapa Karena cewek lebih rentan Untuk terjadinya kejahatan Betul Kalo misalnya cowok Oh ya gue nanya Kayak Eh lu mau gue anterin gak Kalo Pasti kan cowok kayak Gak apa-apa Gue bisa Tapi kalo cewek Biarpun dia bilang gak apa-apa Ada rasa ibar Karena misalnya Kalo dia kenapa-napa Lu orang terakhir yang Ngomong sama dia Atau lu orang terakhir Yang ngeliat dia Gitu loh Apalagi Jaman sekarang Kejahatan makin naik Betul sih Takutnya bisa aja dia mati Susah nih Takutnya bisa aja dia diperkosa Ini Karena Ini kita liat dari Sisi kemanusiaan Dan sisi dari Hubungan Kalo sisi kemanusiaan Gue setuju dengan itu Tapi kalo sisi hubungan Kalo kita Minta anterin pulang Nanti dikira kita flirting Kalo kita Baik dipikirannya Mau ngelakuin hal-hal jahat Nah Menurut gue Itu hak dia untuk netting Bener Tapi Gue menghindari hal-hal seperti itu Dan Gatau ya Kalo Lu less drama ya Gue less drama Gue gak mau mikirin Apa yang harusnya Gak harusnya gue mikirin gitu I have enough problem in my life I don't want you to add another Kalo gue gitu Anjing Berarti gue salah mulu nih Sebenernya gak salah Gini Ini gue ngomong sama kakak gue lagi Iya iya maaf ya Approach yang kalo gue liat Lu dengan cara Ngomong Mau gue anterin pulangnya itu udah salah Dari nada Intonasi Cara melihat Anjing Karena lu emang baik kan Maksudnya tulus ya Iya Yaudah lu mau gue anterin Ternyata cuman kayak gitu Iya Itu tapi terlihatnya kayak Idih Flirting banget Ngapain lu Kan gue gak touchy Gak usah touchy buat flirting Gue cuman kayak gini Pulang baru Hebat banget anjing Ajan gue lo bacil Jadi fuck boy Gue pulang sama bacil Pulang bacil Anjing cowok Lo jangan ketai lah Itu temen lu anjing Bacil kan ya iya aja Ayo pulang lo Ayo Goblok Bacil kalo pulang Biasanya gini Kenapa? Genden Gue genden Memang Tapi gimana ya Gini Apa tadi Touchy Gak semua flirting Gue harus touchy kak Iya Verbal juga gitu Verbal juga bisa Tapi kan gue cuman bilang Eh lu mau gue anterin balik gak Kalo mau sama gue aja Gak apa-apa kok Masa itu dibilang Flirting Nah gini Sebelum nganterin balik Mungkin ada Bridging yang harus pas Seperti Pulang kemana lu Jangan itu udah Kayak pen bungkus Itu sore banget kan Nah kapan lu Itu agak jahat sih Lu kayak Lu gak usah marah Gak usah marah Tapi gini nih Misalkan ya Kan biar gak Lagi di Duck Down Eh gue gue Kan Duck Down gak duga Lagunya Hindi ya Lagunya Hindi ya Kapan terakhir kali Kamu dapat Oh lu bareng Dina di baliknya Gitu Udah tadi Gue udah ngomong Apa-apa Gue gak denger Ulang 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 Sekarang dikejarin sama Kuntem Kapan Kapan Apa yang bilang tadi kegedean Ya si Lu dengerin gak Iya Iya Gini Kalau misalkan lu nanya doang Cuman Nanyanya genuine as a fucking friend Lu gini ya Gue jadi genuine as a fucking friend Karena lu ngomong ke Ini Lu ngomong ke cewek sama cowok itu beda Emang iya Kelihatan Soalnya Emang harus dibedain Masa kalau kayak Lu mau balik kemana Kalau ke cowok Siapa tau cowoknya itu bisa Atau itu Kan gue straight Yang dibenerin Yang ngomong ke ceweknya Jangan ngomong ke cowoknya Aduk patah ya Ya tumpah Seahey You muskorahey Coba Kalau misalnya lu Ada cewek Lu harus andalin balik Tapi ngomongnya gimana Gak mau terlihat flirting Gak mau terlihat flirting Hit her with a fucking humor Gini Jalan Yobray balik mans Fake banget anjing Emang Tapi cewek-cewek langsung mikir Anjing aneh banget Agak mungkin flirting Gue coba Gue coba Oke Gue jalan Nyep nay Pulang kemana Apaan sih aneh banget Gue balik ke Wijaya nanti Wijaya kan Iya Wijaya dimana Ceritanya lu tau aja Gue ceritanya tau Wijaya Sejalan sama gue Balik sama gue aja Lu aneh banget Demi Allah Aneh banget Tai lu Iya kenapa deh gini-gini Iya kan Se lucu Kan gini Lu kan pasti udah ngobrol dong Sama orang ya Iya Kan tadi ini temennya temen lu Isabella Misalnya Isabella Gitu deh Pake Pake Gue jadi yang Mau ngajak pulang Iya Kan tadi lu bilang Ini adalah temennya temen Lu yang ketemu Iya Iya kan Iya Berarti lu udah ngobrol beberapa kali Iya Lu udah bisa baca orangnya kayak gimana kan Iya Oke Bel Isabella Apa Balik kemans Wijaya Atai jauh banget Iya emang 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 gue disitu Lu gak sama siapa emang Balik sama siapa Balik sama siapa Oh Balik sama Sendoki Kasian guys Cakep cakep budok Bacanda Oh lu anjing sih Mau bareng gak Oh masih lagi Kan Lu gak siap kan Lepertanya yang tadi itu Itu kak Dimana orang-orang lagi rentan Apa kak Tiba-tiba Oh oke Ulang 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 Pake 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 Gimana sih Pantes aja Di atas aja Pake Di atasnya Pantes aja lu gak pernah dapet Cepetan pulang bareng Iya susah bet Oke 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 ulang ulang Cepetan pake Cepetan pake One more time Nama lu Isabella ya Isabella Isabella Wadih Isabella 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 Lu kayak nyuruh gue Isabella 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 Iya lupa lupa Bener dong Iya iya Soal-soal Panggilan gue Bella Ulang kita menger Bella Uy balik kemana lu Wijaya Wijaya Oh emang lu situ Iya Iya elah Besok kemana Jawab dulu Jawab dulu Besok ada acara apa lu Gereja Balik sama gue nanti gak Enggak lancing gue balik sendiri Kan kaget tiba-tiba Iya betul lung Gini deh kak Apa lu Jangan pernah ke duck down ya Lah katanya Lu nanya-nanya dulu Baru Jeb Ajak pulang Lah gue yang nanya Kayak besok acara lu apaan Pertanyaan gue tadi Gue gak denger Gue langsung lupa lu Gue bercandain dulu kan Dari yang kayak lu kan Gitu kan gue bercanda nih Ya cakep-cakep budok Enggak lah gue bercanda Balik barengnya Aku bodoh Memang cinta tuh gak harusnya dicari sih Betul Tapi Gak ada yang dateng jing Ada pepatah mengatakan Apa Kesitu Masih banyak ikan di laut Bos Melayanya juga banyak bos Ya gak Gini Love will find you eventually bro Gini loh Lu mau ngomong Love my life Ya boleh ngomong Lu selalu bilang Masih banyak Ikan di laut Gue gak nyari ikan Nyari apa? Duyung Karena duyung itu spesial Kalau ikan sama aja Semua tuh sama aja Tau kenapa lu nyarinya duyung Dan gak menemukan? Kenapa? Duyung itu fiktif Makanya lu gak pernah menemukan Lu bangsat lu ya Tepuk tangan semuanya Gitu kak Cari something that is fucking real Oke Kita lupain itu Boleh misalkan nih Oke Apa lagi Lu gak mau dapet lele Lu mau dapet lumba-lumba Itu gak apa-apa Ya udah tunggu aja Sampai lumba-lumba dateng Atau gak Cari dimana biasa lumba-lumba Berenang Berenang Maksud gue cari dimana Lu pinta dah lo anjing Kayak gini Lu suka cewek religius Gak mungkin cari duck down dong Iya Cari di gereja Disitu lumba-lumba Berenang Lumba-lumba buat lu Gitu bro Kalau gue mau carinya cewek yang religius Tapi bandel Gini Eh boleh gak gue milih? Boleh boleh Ibu kalau nonton maaf banget bu ya Eh misal bu Biasa habis dari gereja blognya gue Apa lo? Gue gak denger Gini lo kecepatan Apartemen gue Kedap suara Yesus gak denger Yesus gak denger Yesus gak denger Anak bajingan Gini lo bro Semua orang pasti punya dua sisi Iya Tinggal gini Kan lumba-lumba Bisa aja waktu lo nemuin lumba-lumba lo Ketika religius Iya Lumba-lumba gue nih Ah tapi gak nakal Anjing tuh ternyata pesut Lah Kan beda anjing pesut sama lumba-lumba Ya lo kan di dalam air Oh singgul ya? Lo gak pake kacamata Lo blur Oh berarti gue butuh kacamatanya? Memang Kacamatanya apaan sih? Maksudnya? Gue jadi bingung dah Jangan pake perumpaman tai Itu gak perumpaman nih lagi Pake contoh itu Oke Coba contoh lain Gini bro Misalnya Bro Apa? Ketika lo pengen lumba-lumba Suatu hari nanti Bukan lo yang cari lumba-lumba aja Lumba-lumba yang ke lo kok Tunggu aja Lama banget lo Gak usah buru-buru Ngejar apa sih Kak? Gini loh Masalahnya gue tipe orang yang gak bisa sendirian Yaudah Apa tuh? Apa tuh? Apa nanjing? Pitbox Gini loh How to cure loneliness Nah Coba Kasih tau Gak semua loneliness harus dipadamkan Dengan pasangan Oke Dengan apa? Seks Seks of phone Oh Dengan kegiatan Yang kalian suka Iya Contohnya hobi Kalau menurut gue Lo di sekarang-sekarang ini Lo lebih baik cari temen si Kak Jangan cari pacar Kenapa lo? Kok lo boleh? Gue gak boleh? Hah? Kok lo boleh? Karena gue punya temen Gue gak bisa Skakmat gak disitu? Skakmat? Suatu ya Kalau lo gak suka sama orang disitu Kill them man Shit Kill beneran Bukan Jangan Cut Oh cut the connection Yes Oke Ya baby Understand? Understand What? What? What's wrong? Oke jangan bahasa Inggris Alright Tapi ini ada pertanyaannya bahasa Inggris Oh god damn What motivates you to trust love once again? When I find the answer I will tell you man Currently I don't fucking know Lo tai lo kalian banget dan lo Anjing Tetep aja Bajingan Nah nih Cowok itu seneng dibebasin Atau diperhatiin lo? Both Everybody needs both Contohnya Ketika gue lagi sama temen-temen Pasti pengennya dibebasin dong Betul Ketika lagi pengen sendiri Pasti pengennya diperhatiin dong Iya betul sih Pembagian waktu aja Oh Kalau cewek Menurut lo pengennya dibebasin Atau diperhatiin? Kalau gue selalu nge-treat Pacar gue Hal yang sama Apa yang dia kasih ke gue sih? Ada komunikasinya ya? Maksudnya gue dulu Karena dulu gue orangnya semburuan banget Tapi gue baru-baru sadar Ternyata dikekang itu gak enak Jadi I stop doing that At all Kayak Gue pengen dibebasin Ya gue harus belajar Buat ngebebasin orang God damn Oke Jadi kali ini kan Di Seruput Nendang Itu kita udah kasih question box Untuk kalian tanya-tanya Makanya follow Seruput Nendang Iya Seruput Nendang Add apa lo? Add Seruput Nendang double T Coba Surupu Tete Nendang Selalu lucu buat gue Iya tapi jangan lupa follow bu Siapa tau ada update-update menarik Apalagi tau Desember loh Ada yang menarik Jadi ini beberapa question dari kalian Oh ini sekarang kita jawab-jawabin Jawab-jawabin Enggak Lu jawabin Kenapa gitu? Karena lu pakai cinta kita Oh jelas God damn Lu udah gak ada pertanyaan tentang lu sendiri nih Seiring berjalannya waktu Nanti masih ada Ada slip-slipan dikit Aku ngerti Aku ngerti God damn Apa pelarian terbaik ketika putus cinta? Atau lagi gak percaya dengan cinta? Apa FWB solusinya? No 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 Apa? Oh FWB to friendship benefit kan? Iya I don't do FWB I do a night stand Apa? Standing Har! Masa fan with bullshit? Oh Ada juga Apa fun? Tapi menurut gue buat pelarian Jangan sih Jangan kayak FWB FWB tuh kayak Kalau lo emang Dalam in the Right correct mental state Oke Lo boleh tuh yang kayak Yaudah gue gak mau Berhubungan Tapi bukan pelarian juga Jadi kayak yaudah I'm fine without love Tapi gue pengen juga Iseng-iseng kayak gitu Memuaskan Kebutuhan Just money Iya Emang just money? Iya lah Bukan birahi Just money juga kan? Gak tau Kalau Just money Mau nanya ke tim Timnya lagi sibuk Kalau just money Itu semuanya loh Oh rohani yang Rohani yang just money Bener-bener Kalau menurut lo emang Gak apa FWB buat pelarian Tapi kalau menurut gue Bukan pelarian sih Mungkin karena tau malo Kalau gue ya Tapi lo pernah FWB? Pernah Bedanya sama cinta apa? Lust and love Tapi kan have Have almost the same meaning Beda dong Lust hanya Keinginan sesaat Tapi lo bisa Bisa apa? Bisa Apa ya? Bisa Bisa kamas utra Ini Bukan Maksudnya lo bisa Berbagi cerita Atau berbagi tempat Sakar lo Atau berbagi Intimacy Dengan orang yang lo gak kenal Oh ya enggak dong Makanya that's why They call it friends With benefit Jadi lo harus kenalan dulu? Gak juga Kalau gue mampu Koan Edson juga gak apa-apa Oke oke Tapi kalau gue sadar Juga gak apa-apa sih Tapi kalau misalnya Lo FWB Gimana caranya Biar gak apa-apa? Harus gini Ini mungkin perjanjian Perjanjian Terdengar agak kuno Tapi ini bakal works Percaya gak percaya Coba apa? Bikin perjanjian hitam atas putih Tentang atas mata rai Perjanjiannya apa aja? Kalau misalnya Lo yang udah Yang lo inget Gue bikin satu di kartas Masing-masing punya satu kopinya Perjanjian FWB Antara Marlo, Ernesto Dan bla 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 Perjanjian pasal satu Apa yang boleh dilakukan Betul Apa yang gak boleh dilakukan Apa yang boleh disentuh Sampai berapa lama Jangka waktu kontraknya Paling lama berapa Kalau FWB Tergantung Gue sih diperbarui Tiap 6 bulan Oh ada masa Kerjanya ya Karena lo gak tau What will happen In the next 6 months Oh sh** Iya kan Segitu Segitu intens ya Oh bukan segitu intens Itu agar menjaga Profesionalitas Profesionalisme kita Sebagai atlet seks Gue kan harus profesional juga Dalam semua bidang dong Sebentar Kenapa harus gayanya gini Karena sebelum gue Nyelem ya Oh nyelem Because my bed Is full of Sandheart love Katen Oke Ya gitu Ini terdengar kuno Tapi boleh dicoba Udah abis itu perjanjiannya Ditantangkanin buat dua-duanya Harus ada sanksi Ketika satu orang Diantara kita Baper Apa yang harus Dilakukan Sanksinya apa Ya tergantung Lo mau ngomongin apa Duit Boleh Boleh duit Bayar 2 juta gitu Misalkan Oh gue kira 15 juta Boleh juga Kalau lo punya Gue gak punya Yaudah jangan bikin Jangan bikin diri yang lo gak bisa tepatin aja Gini atau gak misalkan Sampai salah satu ada yang baper Atau sampai salah satu ada yang memberikan Perhatian lebih Yang tidak seharusnya gue dapatkan Saya berhak Memblok anda dari segala platform Kita gak berhenti ngomong detik itu juga Gitu misalkan perjanjiannya Gila ribet juga ya ternyata Ribet tapi kalau gak Tapi Oke FYB yang bener kan menurut Lu Dan menurut gue kayaknya Bener Kayak gitu Tapi Kalau fuck boy Atau anak-anak muda Yang ingin Melakukan FYB itu Konsepnya berubah loh Kenapa tuh Jadi kalau konsep Ini menurut temen-temen gue juga Jadi konsep fuck boy FYB itu Cuma one night stand Orang Fuck boy itu Menginginkan Just money Olahraga penjaskas Tapi Dengan Iming-iming FYB Abis itu besoknya Lupain Oh fuck boy itu Seperti one night stand Sebenernya fuck boy itu Pengen Biahinya Tapi gak pengen FYB nya Jadinya konsep FYB itu berubah loh Makanya konsep itu Buat cewek-cewek Konotasinya itu udah jelek Padahal sebenernya Kayak gue butuh sesuatu Lu butuh sesuatu Yuk FYB Ngerti gak? Ngerti Tapi sekarang gagal fuck boy Cita FYB itu jadi jelek Fuck boy membuat FYB menjadi one night stand Jadi setiap ada Orang yang kayak Eh FYBan yuk Mau gak? Kayak Eh anjing lu cuma mau badan gue ya Bangsat lu Iya Tapi sebenernya salah loh Lu juga anjing sih Goblok Boce tayak Jadi kalau menurut gue Apa? Gak usah ada FYB-FWBan Gak usah ada one night stand-one Kalau udah mentok Iloj Tapi ide paling bagus sih Pertama lu gak menyakiti hati siapapun Kedua Lu gak Seruput Mendanggung Kedua Boleh sekali lagi gak? Ya udah boleh Tau gak sih? Dengar-dengar suara ini Dan kayak ingat semalam Oke Semalam gue juga minum cincau Kok lu kalau ngomong cincau Jiji banget deh gue Semua kata yang gue ucapkan Udah kedengaran aneh Sekali lagi Cincau nya di slow mo Dengan nada berat Dan lebar artikulasinya Kemarin Liat situ Jangan liat gue Gue cincu Halo teman-teman Kemarin saya menikmati cincau Nah lebih pelan lagi cincau Kayak gini loh Cincau Gue kayak warna cina nanti Halo teman-teman Kemarin saya menikmati cincau Cincu banget Kenapa sih semua yang keluar dari mulut gue Kedengarannya aneh Coba sedotan ya Sedotan Sedotan doang Apa lagi? Kaca mata kuning Duh Udah lama sih gue gak pakai kaca mata kuning Gatau ya Emang terdengarnya aja Kayak semua hal terdengarnya tuh Salah dari mulut gue Makanya gue jarang ngajak orang Mau pulang bareng gak Karena gue udah pasti kedengarnya salah Tapi loh Pertanyaan lanjutan Pacaran beda agama itu boleh apa gak? Uh lalalala Kemarin Kemarin dia juga minum cincangnya kayak gitu Gigi banget ya kalo diliat gue Najis banget tuh Pacaran beda agama boleh apa gak? Kalo katanya Hindia Bhaskaraputra No religion higher than love Udah gue salah-salah aja sih Indonesianya apa? Tidak ada agama yang lebih tinggi dari cinta Berarti cinta beda agama gak apa-apa? Menurut gue salah-salah aja gak apa-apa Karena lagi pula Zaman sekarang kayaknya udah bisa nikah Beda agama deh Udah bisa di Bali Ada beberapa tempat lagi deh Betul Jakarta juga udah ada Belum 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 Dimana lagi Gue kalo nikah gak tau sih kalo Karin tau Tapi kalo misalnya Misalnya Aduh Nggak kiki doang kayaknya gitu Lanjut Misalnya Lu punya pacar Beda agama Lu mau nikah apa gak? Apa It's just a game Until you met the right person Wow Talking about past ha? Enggak Oh Lalu anjing lah I'm sorry lah Hanya You orang said Love beda agama Is it okay or not? I think it is okay Tapi kalo gue dalam satu hubungan Pengennya serius sih Iya Gue kalo pacaran tuh selalu serius Maksudnya diomonginya di awal gak di tengah-tengah Bukan gue The ending Bro kan kita beda agama nih bro If Suatu saat nanti kita ternyata langgeng Which we don't know Tapi what if Kita langgeng Dan kita pengen nikah Terus agama kita beda Gimana dong? Terus jawabannya apa? Yaudah kalo dia bilang Suatu saat nanti Kalo memang aku udah siap Dan kita udah nikah Kalo aku mau pindah agama kamu Atau kita bisa nikah beda agama Yaudah Let's go with it man Kalo tiba-tiba dia bilang Sorry Tapi kamu harus pindah ke agama aku Karena Bapak aku strik banget tol agama Ya Gue pasti bilang I respect you But I respect My own religion True Jadi menurut gue Menurut gue Benda-benda pindah agama Ke Hindu Pernah pacaran sama cewek Yang posesif gak? Jawab aja Pernah apa gak? Enggak Sedikitpun enggak Munafi Pernah Cara menanggapinya gimana? Putus Kalau cewek Itu selalu benar? Enggak Kenapa cewek milih cowok Yang selalu salah? Anjing banget Siapa yang ngomong? Prayogi nih dewa Prayogi emang Fuck Gambarnya aja Squidward Enggak Gue soalnya gak suka Ini Ngomongnya nih Kalau cewek itu selalu benar Kenapa cewek milih cowok yang selalu salah? Lah Kan LAKT ini sudah menyetarakan gender Jadi kalau Cewek selalu benar Cowok juga selalu benar Kalau cewek selalu dapet yang salah Cowok juga selalu dapet yang salah Tapi gue Maksudnya gue mengerti Sedangkan perkataan dia salah aja cara ngomongnya Coba gimana kalau lo? Lo tau kan? Cewek selalu Gak selalu sih Gue gak suka kata selalu sih Karena gak semuanya Gak setiap kali Kebanyakan Kebanyakan case-case Dimana wanita jatuh-jatuh kepada Ashole-ashole seperti saya Tapi karena cewek selalu Image-nya tuh pengennya Dapet cowok yang badass Kayak anjing Keren banget Jacket kulit Fuckboy banget nih Itu Kayak Oh jak ya Jacket kulit Apa ya yang sekarang High piece-high piece gitu Amat sih Gue gak gak tahu dah Karena nice guys Finish last Fuck you lo Serius Gue sama lo Baikan lo Yang selalu dapet cewek Gue apa lo? Gue Lo cari jadi fuckboy gimana? Jangan Enggak Tapi gue ojarin sih Mau lah Coba tips-tips paling gampang Untuk dapetin cewek Gak usah jadi fuckboy deh Tips paling gampang Dapetin cewek Dapetin apanya dulu Hatinya Ke PDKT Supaya bisa PDKT Misalnya gue gak kenal cewek Gue kayak anjing Ini cewek lucu banget Gue pengen PDKT Gue cobo-cowo Every time It's not about you You stupid bitch Hah? Gue ini buat cowok-cowok Iya gue gak denger Gak semua hal tentang lo Terus maksudnya? Stop ngomongin diri lo sendiri aja Menjijikan Oh stop membanggakan diri sendiri Gak harus membanggakan Ngomongin aja Itu jangan menjijikan Ngomongin apa? Eh Tadi maksud gue Diem ya Diem Oh Diem Ditanya baru ngomong Oh Kalo dia gak nanya-nanya Masa nanya gue dong Gak apa kayak kerjaan Iya gak apa-apa Serius? Iya Dibanding kalo lo Langsung ngomong Lo tau gak sih Tadi gue kerja Barusan di Lama Eiger Kemarin Tau gak berapa Bayar Cewek tuh dengerin Kok lo nanya berapa sih? Gue kayak Gue nyimak Nyimak kan? Iya Nyimak Gue gak tau ya Banyak banget orang Itu self-centered aja Tapi sebenernya Menurut gue Bukan self-centered loh Mungkin aja Ceweknya Itu Enggak talkative Guanya juga bingung Mau ngomong apa Gue tau ceweknya Virgo Anjing lu Kenapa Virgo mulu sih? Karena pasif Oh Oke gue ya Gini loh Kalo mau deketin orang Ini berlaku buat cewek apa cowok ya Oke Kalo mau deketin orang Pertama lu harus research sih Orangnya kayak gimana Cara ngomong dia gimana Kesukaannya apa Dia gak sukanya apa Dengan cara komunikasi Makanya lu Kayak interview kerja deh Lu gak mungkin ngomong ke bos lu kan Bos Makan siang bayarin kali ya Gak mungkin kan Ya gak mungkin lah Gak sopan Ya udah Lu harus cari tau dulu Oh tadi kesini naik apa Tinggal dimana Kuliannya apa aja Eh Kalo lagi bosan lu ngapain sih? Oh berarti nanyanya tentang dia? Iya Pasti Udah pasti cari tau dulu Tentang orang yang Lawan Lawan lu nih Kalo dia gak nanya balik? Gak masalah Advantage buat lu Dia gak tau apa tentang lu Egois dong Biarkan dia menjadi egois Nanti malah dia suka digituin terus Selama-lama Selat-selat masih perhitungan sekali ya Dengan apa yang dilakukan lu Dan apa yang dia harus lakukan ke lu ya Bukan masalah perhitungan loh Gue mau equal Equality gak bisa diminta Kak Kalo mau equal Semua orang di Indonesia Gajinya samain lah Kalo mau equal Gak usah ada lagi namanya poverty man You fucking Fucking brilliant Yes I grew up in Canada Kenada Ngapain lagi dicari? Lawan kan Situ satu Enggak tapi beneran Tapi ya Maksudnya tapi gimana Caranya gue ikhlas Nanya-nanya Gue ikhlas membeli Gue ikhlas mencintai Tanpa gue Diperlakukan hal yang sama Genuine interest Ketertarikan Yang tidak dibuat-buat Emang gak dibuat-buat Tapi Capek gak sih Kalo lu Lama-lama Jadi kalo lu suka baca sama satu orang Setiap hal baru yang lu tentang Dia lu seneng sendiri Itu udah cukup buat lu Tanpa gue harus tanya Fuck Itu kayak interest Kalo masih ingin ditanya gitu-gitu Mungkin yang kayak itu Persen-persen yang sangat wajar Buat yang bagi menonton Dan mendengar Itu perasaan wajar Betul Dan tidak apa-apa Ketika menginginkan Diperlakukan hal yang sama Seperti kita memperlakukan orang Cuman Siap-siap patah hati Lebih tinggi ekspektasi Lebih sakit Patah hatinya Setuju sih Ih gue jauh banget Gue begini Satu episode sendiri tentang cintanya gak sih? Eh tahi lu Maksudnya bareng Tapi bukan pekar cintang Tapi gue diem aja Ya enggak Ngapain ada di frame dong anjing Iya juga sih Aduh Keluaganya kaya lagi Gue gak kaya Aduh Keluaganya Kakak-kakaknya sukses Kok gue enggak ya? Gitu loh Kayak jomplang gitu loh Jadinya kan insecure Kayak Dia bakal cinta gue padanya gak sih? Atau dia melihat materi Atau dia melihat Lingkungan Dan keluarga gue Atau semuanya Tapi kalo cinta itu sendiri gimana loh? Oh gitu Menarik banget loh sumpah Kayak deep meaning gitu loh Astagademy Oh alah Nah sempurna tuh Sempurna terdorong sama Ngomong anjing Tau ya kalo insecure Gue juga insecure orangnya Gak tapi Gak gue insecure Ih kalo udah jalan sebelah gue Kayak pembantu Gue takut Karena gue Di atas banget Gue gak mau cewek gue di bawah gue Lu badai banget ya lo ya Kan culture abis Culture abis tsunami Gak 잠il Ngga gak Tapi kalo insecure Gue masih insecure sih Minder Apalagi kalo orangnya pintar Gimana you overcome That shit Jis be myself Karena ketika orangnya Nanti udah gak suka Ya udah gak suka aja Berarti He or she Not the one Salah Dari lu buat gue Jangan terlalu Baik kepada semua orang Baik boleh Jangan terlalu aja Karena gak semua orang berhak mendapatkan kebaikan Apa yang bisa lu berikan Pertama Kedua Jangan pernah expect tentang apapun Kepada seorang wanita Belum tentu apapun yang lu berikan Bisa diberikan lagi Yang ketiga Stop ngepost quotes galau Muak banget gue kak Tapi gini Dalam alam bahwa sadar lu Setiap kali lu ngepost hal yang related ke lu Dan lu merasakan itu dan lu post Itu secara gak Terasa Itu efek ke lu Benernya gue lonely nih Emang susah banget cari gitu loh Tapi kenapa gue kayak gitu loh Pertama gue gak punya temen untuk sharing Betul Kedua gue merasa kayak Kok kayaknya gak ada yang Mau sama gue ya Gitu loh Karena Udah tahap desperate Iya udah tahap desperate Karena Sudah terlalu lama Gue Gue mendekati Tidak ada yang Mau menerima Dan tidak ada yang Mendekati Makanya udah gue bilang Am I lonely in this world? No 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 you are not Aren't we all? Lonely Lonely You are so lonely Kalau merasakan kesepian Semua orang pasti pernah merasakan kesepian Bahkan gue Oke Apalagi gue tinggal sendiri Betul Di apartemen Betul Sepi Cuman satu cara buat mengalirkan kesepian adalah Mengalirkan ke hal-hal yang positif Maybe that's That is what you need to do Contoh Aktivitas seperti lari Lo ketika lagi olahraga Kepikiran gak gang cinta? Enggak Yaudah Udah kegembungan Jawabannya Berarti gue lari 24 jam dong Jangan Nanti ketam Itu bukan gak kepikiran tentang cinta Gak kepikiran tentang hidup Udah gak bisa tuh besok makan apa Besok masih hidup gak ya Iya juga ya Maksudnya itu penuhi hari-hari lo dengan hal-hal yang Menyibukan aja Melupakan lo dari hal-hal penting-penting Eh hal-hal yang tidak penting-tidak penting lainnya Seperti cinta Betul Berarti kayak misalnya gue Olahraga Olahraga Abis olahraga main game Main game Abis main game Bobo siang Makan 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 Abis makan Tidur Terus bangun-bangun galau dong Gak apa-apa Iloj Lon Oni Amis Setelah Setelah kali abis Onani Onana Keinginan lo Buat bla 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 dengan perempuan itu menipis Gue udah bagi nge lo Yaudah deh anji Oke Lo dengerin gue gak sih Dengan 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 Tapi iya gak Iya Eh misalkan nih Engas pars Ush Terus kita pengen Aski di papap Terus kita Iloj Pasti jadi gak pengen lagi Gitu Turunin aja Apapun yang lo bisa lakukan Lakukan Iloj 20 kali boleh Gak apa-apa Sal titit lo kuat Bengkok gak ya Tips cara deketin Karama Pertama Karama tuh orangnya terlalu baik Dan terlalu pasif Jadi dia in between Anjing bener sih Kadang-kadang dia Males ngapa-ngapain Chatting aja males Ngobrol males Eh sumpah bener Kalau lo tau sih I know you Salam dah Terus Tapi at the same time Dia pengen pergi Dia pengen ngobrol Dia pengen jalan-jalan Nah udah Lo harus membagi waktu Lo harus tau Dimana dia lagi pengen ngobrol Dimana dia lagi Ngapain diganggu Kalau lagi ngapain diganggu Tinggalkan aja Jangan bacot Itu pertama Tapi betul sih Kedua Kalau dia lagi baik Ya Jangan digunain lah Kasian ya Kakak gue Demi apapun dia miskin Jadi kalau dia lagi baik ke lo Dia lagi bikin lo makanan Respect Respect Commitment Respect Sama Love Love Lo ulang artinya gak berubah Tapi itu sih mungkin Kalau cari deketin Kak Rama Pertama-tama Dia bukan mencari love duluan Dia mencari respect duluan Setuju sih gue Sama menurut gue Simbiosis metolisme Setuju Yang dibutuhkan oleh Kak Rama Gue setuju Ya lo setuju lah Iya sih Iya kan lo Iya Itu sih Tips-tips buat cewek-cewek Ya buat cewek-cewek siapa yang mau sama gue silahkan Sama gue galak banget Ke cewek baru Betul Jadi siap-siap Lo tai sih lo tapi semua jahat banget Emang gue tai banget sih Ini gue jujur kayak Ada beberapa kali Parah Haruslah Kak Rama punya Gue sampe minta maaf Kayak lo Soalnya lo Dia emang gitu Sumpah demi apapun Kayak anjing banget nih man lo Gue galak banget tapi Gue gak tau kenapa ya Karena mungkin gue tau Kak Rama tuh udah beberapa kali Seperti itu terus Iya sih Jadi gue ngeliat pacar barunya Apalagi dari bentukannya Dari apa itu Gue tuh kaki suzon aja bawaannya Jadi kayak Iya sih Apalagi gue gak enakan Iya Ya udahlah Ada pacar Kak Rama waktu itu Lo jangan ketahin lo Jangan lo Gak apa-apa Ini udah saatnya diceritain Ini gue akuin ini salah gue Tapi gue sebelet Tapi gue yang minta maaf Gue gak enak Jadi gini Itu awkward moment buat gue Lo tau kan ketika Seorang pacar Yang harusnya dikenalin Atau gak Lebih baik Kalau lo mengenakan diri sendiri So asik aja Eh halo Marlo Ke keluarga Iya Kan ada yang suka gitu Ada juga yang suka Jangan ngomong apa-apa Sebelum gue kenalin Iya Gitu kan Tapi Disini pertama Dia gak kenalin dirinya siapa Kedua Kak Rama gak kenalin Karena Kak Rama orangnya begitu kan Kayak Gue chatting Gue sama cewek gue yang ini nih Yaudah Tapi gue kenalin Kenalin sih Jadi kayak Yaudah misalnya kita langsung contoh Ini cewek gue disini nih Lo Kenalin cewek gue Eh halo Marlo Nih Cintanya tangannya nih Halo Marlo Ceweknya gak ngomong namanya Cewek Mantan gue gak ngomong apapun Gini gini Gimana gak gue pengen sambit mukanya Tau gak disitu Gue yang satu sisi Gue kenal Marlo sebagai adek gue Satu sisi Ini cewek gue Gak enak banget Itu posisinya gak enak banget Jadi gue minta maaf ke dia Abis itu kayak Kamu lain kali jangan gitu ya Gue kayak Nyet Gue gimana Karena tau gak Apa yang terucap dari mulut gue setelah itu Gue dateng Gue dateng sama Bacil Bacil itu teman deket gue Iya iya Ngomong Abis salaman Gini nih salaman Gini Halo Marlo Terus gue nunggu nih Reaksi gue agak beda 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 Terus gue ngomong ke Bacil Cil Pacar barunya Karlo bisu Ngerti gak Gue yang minta maaf kak Hening banget Hening Karena hening dan awkward Gue bilang Sorry lo Dia emang gitu Abis itu kayak Gue kesana dulu ya Nih Itu kan udah sindiran maut depan mukanya Bacil nih Karlo bilang Cil Kenalin cewek gue Gitu lagi Gue udah gak ngerti sih Abis itu gue tarik kayak Terus gue ngomong gini Ya kan Cil gak bisa ngomong Kasian banget Ya kak yang sabar Gue kayak gitu Itu bercadanya udah Gue udah kayak Gue udah kesel banget Perin gue tai-taiin Kayak lu ngomong Anjing nama lu Gue gak tau lu siapa Setan Gitu loh Iya Udah gitu sih Iya tapi Iya Dari cintanya gue udah langsung kayak Iya Langsung Ngechat gue kayak Putusin gak Tai-taiin Apa lu anjing Karena gue gak suka Kalo dia udah gak bisa respect Keluarganya Apalagi kakak gue Betul Tapi Terima kasih Ya lo ya Sama-sama kak Malau tuh kayak wingman gue selalu Dari Percintaan Dan kan gue gak minum nih Ini contoh nyata juga ya Jadi apalagi kalo misalnya Lagi nongkrong-nongkrong gitu Banyak orang yang kenal Kita Kayak Eh Bang Mako Ini minum 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 Diambil sama Marlo Diminum Kakak gue gak minum Nah Marlo tuh selalu gitu Kakak gue Terus gue kayak anjing Untung aja ada Marlo Karena Jadi kita tuh kayak Selalu melengkapi Makanya yang waktu itu pulang Pake kursi roda gue Udah gak dia Gue yang doang Lagi mabok-mabok Sama Kiki Aduh di UGD Apa dimana gue nih Kiki Jalan udah ketawa-tawa Makarama gue di kursi roda Udah gak ngerti apa-apa Soalnya lucu banget Lucu Saya harus menjaga kakak saya Nah dan gue juga harus menjaga Marlo Kalo bukan saya yang jaga Siapa lagi Betul Belum punya pacar Yang jing nih Betul lo Gak kita upselling Oh iya bener-bener Bener kan Ya dong Pertanyaan terakhir Gimana caranya luluhin hati cowok Yang dulunya bucin ke kita Tapi sekarang malah cuek banget Ini masih pacaran Masih pacaran Masih pacaran Eh udah suami istri ternyata Udah suami istri Update baru nih Live Gak tau gue anjing Cuma ada tulisannya gitu doang Gimana caranya luluhin hati cowok Yang dulu bucin Banyak nanya lo Kayaknya kalo soal kayak gini Lo yang bisa jawab deh kak Karena gue gak pernah bucin Gue bucin mulu sih Nah iya makanya Mungkin lo bisa jawab Gue gak bisa jawab Kalo misalnya Cowoknya udah Misalnya Bukan cowoknya sih Misalnya cewek gue cuek Gue padahal emang nanya dulu Kenapa Ada masalah apa Dengan hubungan kita Apa lo udah gak nyaman Sama gue Atau lo gak nyaman Dengan aktivitas ini Hah Iya maksudnya Aktivitas yang ketemu Makan di mall Pulang Ketemu makan di mall Pulang Kalo misalnya Mungkin ada rasa Titik dimana itu jenuh Cari aktivitas lain MRT date Atau gak kayak Yuk ke Bandung yuk Cari makanan Ke Bali Kemanapun deh Supaya aktivitasnya tuh beda Fresh Iya jadi ke refresh lagi Ke restart lagi Bucin lagi Yes Menurut gue sih kayak gitu Oke kalo dia gak suka tentang Hubungannya Bukan tentang aktivitasnya Nah kalo hubungannya Enggak Enggak Bucin lagi Itu lebih baik diomongin Karena menurut gue Cinta itu demokratis Kalo misalnya Lu Ada hal yang lu gak suka sama gue Mendingan langsung ngomong aja Jangan dipendem Kalo dipendem itu kayak Ticking bomb Jadi kalo lu dipendem 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 Padahal kayak misalnya Gue cuma nyubit doang Tiba-tiba gue Anjing Kamu dulu ya Dari dulu Kayak Hah Oh keluarnya disitu Semuanya Padahal cuma kayak Ih Kamu makan mulu Terus kayak Kamu dari dulu bayar Utang dulu Hah Padahal gue cuma nyubit Kayak Kok jadi utang Hah Ini true story Enggak Hampir kan Tapi kayak gitu ceritanya Tapi ada true story kayak gitu Oh semacam itu Semacam itu Nah makanya Gue lebih suka tuh Lebih baik Lu tai-taiin gue di depan Daripada lu diem Gue gak tau apa-apa Tiba-tiba nangis Tiba-tiba kayak marah Tiba-tiba Udah kita putus aja Lah kan gue gak tau apa-apa Lebih baik di informasikan Lebih dulu Supaya Kalau gue salah Gue akan memperbaiki diri gue Keren Untuk lu Tapi kalau lu salah dipendem Tapi lu nyalahin gue Iya kita gak tau ya Gue gak bisa improve diri gue Jadi lebih baik dong Betul Kita gak bisa baca pikiran Betul Katanya dalam pasangan itu Saling melengkapi Saling mengerti Saling mendewasakan Dan saling positif Tapi kenapa hal-hal yang kayak gini Yang sensitif Ah gue gak enak nih Kasian Kan dia pacar gue Malah itu yang harus diomongin Karena Ke ujungnya nanti Kita pacaran buat nikah Bukan main-main Saya merata serang Sorry lu Lu pacaran buat main-main ya For fun Oh Fiesta Chicken nugget Bukan yang itu Bukan yang itu golong Enggak Karena maksud gue Pok-pok Enggak Gue ngerasa Dari dulu Gue gak pernah bisa ngomong Apa isi hati gue ke orang Nah itu yang Miscommunication gue banyak banget Terjadi disitu Ketika gue kesel Itu gue pendem Ketika gue pengennya Dia ngapain Tapi gue ngomong Nah Kesalahan buat Orang-orang kayak lu Kalau lu kesel Saat itu Lu catat dulu Apa yang lu kesel Setelah itu Pas gak ketemu Aku mau ngomong deh Lu baru copy paste Udah cool header Abis itu kayak Maaf ya Tapi ini waktu itu Aku lagi kesel banget Tapi kayaknya Gue mendingan ngomong Langsung sih ketemu langsung Dibanding chat Menurut gue juga lebih Lebih enakan langsung Atau gak telepon Ketemu langsung sih Atau gak telepon Ketemu langsung Lu jangan kertai lah Karena abis Kalau berantem Biasanya ada make up sex Nanti lu gak dapet make up sexnya Kalau kata Dino Pernikatan tuh gak cuman ngewe anjar Iya Abis berantem Berantem-berantem Yaudah maaf Yaudah kamu mau nya gimana SAK 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 Udah saatnya Bukan kayak gak punya pacar juga loh Udah saatnya Komunikasinya diperbaiki Maybe one day No You start today Udah kayak motivation Gym Gym motivation Start today Wow Gold's Gym Giving you the best opportunity in life Round panjang atau pendek? Pendek CW introvert atau exovert? Introvert Gue introvert Makanya gue butuh cewek extrovert Untuk mengimbangi Gue introvert Karena? Gue gak suka cewek berisik Iya sih Tapi In the middle Gue pengen funnya doang Gue pengen dia explore Pengen Eh kesini yuk Eh kesana yuk Gue kan Punya Hal yang aneh Tentang perempuan Kan gue gak suka liat cewek senyum Itu satu hal yang Membuat gue naksir kepada perempuan Kalau dia gak senyum Gini ya Enggak Itu gak marah juga yang cuman gini nih kak Wah Pusing Atau tuh pusing Kenapa tuh gogon Tapi gimana bos Terus geleng palanya kan Bukan maksudnya yang Sebel gitu Jadi introvert Oke Gue gak suka cewek bacot Exovert gue Skinny or wavy? Skinny Wavy God damn what do you mean man? Cewek oriental atau belesteran? Wavy? Curvy maksudnya? Ay curvy Wavy Rambut Rambut Curvy Curvy Skinny Skinny Karena gue udah bulet Curvy Oke Cewek oriental atau belesteran? Oriental atau belesteran? Gue semuanya yang mau ngomong gue Serius gak bawa gue Indoprine Gue oriental, belesteran, bule Gue mau oriental bento juga apa-apa deh Enak buat lanjing Tapi gue suka banget liat cewek Jepang Gue suka cina sih Sorry banget Tapi yang mau sama gue juga gak apa-apa Belesteran juga gue tinggal Cewek Sunda gak ada obat gak sih? Parah lo Cewek Bandung Cewek Bali? Cewek Bali? Wah Gue baru hampel aja gue bilang Pake baju Bali? Pake baju Bali Cewek Bali pake baju Bali itu Wah langsung Tau mak nih Next Cewek Bali cantik banget Next Pretty girls or hot girls? Oh shit man Gue gak suka pretty girls Karena pretty girls itu Selalu Selalu meninggikan standarnya Hot girls? Hot girls juga sama Gue natural Gue suka Quiet girl Gak ada pilihan ya? Gak ada Tapi kalo disuruh pilih Pretty or hot? Face or body? Body sih gue Eh face sih Face Face to face Gak selamanya gue liat toketnya seolah Tapi setiap hari gue mungkin liat mukanya Tapi setuju Iya kan? Iya Karena Pantat itu bisa dibuat Dari squat Toketnya bisa implant Kalo muka Plastic surgery mahal Mahal Kalo gak ditonjok-tonjok Jepsox Jepsox Beb sini Beb kenapa? Mau liat skill pelintir maut? Gimana? Clockwise Counterclockwise Oke itu udah mulai explicit banget Next Homegirl atau party girl? Homegirl! Gue suka banget homegirl Any Gue gak punya Bisa cuddles date lo Abis mabuk gue bisa cuddle Iya juga sih Cuddle lo bukan sama gue Gimana dengan KUDDALL Next Younger or older? Younger Older Kalian udah dulu Older Oke Kalo bisa milf Aih Umur 40-50 gitu Namanya Aku suka musik goyang Mama Muda Kei gue tuh kalo udah bentuk Tante-tante Gue tuh langsung kayak Nanti kita bukali gimana Ayy Harrr Busetku Harang Selanjutnya, cherry atau peach? Hmm? Cherry atau peach? Peach lah! Iya, gue tim pantat. Tim tete. Kayak gue bilang lagi loh, implant pantat tuh aneh. Bos, gini bos, saya kasih tau bos. Apa tuh? Boleh jujur gak? Boleh. Ini agak vulgar, maaf ya. Ini agak vulgar, tapi ini gue jujur. Iya. Ketika perempuan tidak memiliki... Dada? Bukan. Semua perempuan memiliki. Oh iya juga ya. Kalo perempuan gak punya dada abis leher perut. Iya juga. Oh iya juga. Enggak. Big, chunky, cherry. Kalo lagi, der. Tau dong kalo lagi der, tas. Dia tiduran. Iya. Der, das. Yang goyang imannya nanti. Gue gak suka liatnya. Iya dari belakang. Hah? Gak mau gue pengen lihat muka cantik. Iya udah cantik cantik. Jadi kalo dari belakang kepalanya lu puter. Bullshit. Bullshit. Exorcism. Kalau gak beli kaca. Wah lu aneh banget sih. Kalau gak kayak pas lagi... Pas lagi itu. Split. Iya bilang. Video call. Aneh ya. Sorry. Lanjut deh. Muset mukanya. Iya. Lost. 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 Soft or rough? Soft. Marlo mah gue udah tau. Fucking rough. Anjing. Kalian banget dulu lo. Gue harus diatasnya rough dulu. Lu Marlo gay ya? Iya. Wah. Wah. Udah jam setengah 12 malem. Saatnya Marlo party? No. Apa lo? Sleep. Oh sleep oke. Kalian bisa aja follow di Instagram kita. At Seruput Nendang double T. Kayak apa lo? Di tiktok juga Seruput Nendang double T. Di tiktok juga ada? Ada. Ih gue udah tau sumpah. Apa lo IG nya? Eh tiktoknya. Seruput Nendang double T. Seruput T nendang. Cepetan follow karena ada quotes-quotes menarik yang bisa kalian reply, repost, atau apapun deh. Eh. Hah? 150 subscriber katanya mau ada giveaway. 150 subscriber ada giveaway. Giveaway nya apa lo? Gue ga tau ga. Tapi kata now ada. Nah. Kita pun ga tau. Tapi pasti ada. Dan kita janji akan ada. Ga bullshit. Ga munafik. Oh ya santai santai. Eh sorry sorry. Gue emosibat. Ini lagi ngomong sama viewer bukan sama perempuan yang pernah nyakitin. Mat lo anjing. Tapi peserisan. Jadi kalo kalian kepo. Kepo. Makanya nyalain loncengnya ya. Lonceng. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasih tau temen-temen. Kasih tau keluarga. Kasih tau tukang somes. Somes. SD lu juga kasih tau ya. Gak apa-apa ya. Iya siapa tau nonton. Iya. Wah saya suka banget nih shit. Sambil nyam 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 nyam. Iya ga? Gue selalu setuju dengan apa yang lo bilang. Iya lah. Itu yang bikin relasional juga bagus. Iya. Keren itu tuh. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oh komen lagi. Sama komen lagi. Pertama. Hah? Engga. Pertama. Emang caranya gimana lo? Mau narsum siapa sih? Kedua. Mau bahas tentang apa sih? Jangan nanya lagi kayak. Kak ini udah hari Selasa. Kok gak ada sih? Gini gini gini. 7.15. 7.15 itu udah. Itu persisnya. Pasti ada. Pastinya. Ya. Itu Selasa, Spotify jam 7.15. Yang Jumatnya itu di Youtube. Jam berapa lo? 7.15. 15? Ya 7 aja. Eh cuma gue gak tau yang ini. 7 kan? 7. Tapi pastinya 7.15. Bro. Emangnya cuma suruh bu tendang ya videonya? Ya elah. Konten-konten bakal ada terus. Makanya pantengin aja. Lonceng dibilangnya nyalain. Karena update-nya itu bakal bombastis. Emang kalau udah nyalain lonceng apa gunanya? Kalau nyalain lonceng setiap kita update. Itu akan pop up di HP kalian. Tapi kalau HP kalian gak ada kuota ya. Sorry aja kayak. Ini tuh buat kalangan middle upper. Kita padahal surput nendang ya. Jadi kalau misalnya ada minuman-minuman. Iya. Atau kita bisa pakai baju-baju bagus. Iya. Kayak baju baru. Alhamdulillah. Enggak dibawa. Enggak apa-apa. Kayaknya bukan gitu dah. Enggak tau liriknya anjing. Gua juga enggak tau liriknya sih. Makanya gua bilang enggak dibawa. Enggak dibawa apa? Makanya gua bilang enggak apa-apa. Oke deh. Udah mulai halu nih kita ya. Sampai bertemu di episode seru pun nendang. Boom. Selanjutnya. Bye bye.